Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Advantages and disadvantages Memang di awal itu saya rencanakan Untuk pertemuan ini itu kan kita bahas 3 esai Tapi ternyata enggak bisa Kalau 3 esai itu 1 pertemuan Ini minimal 1 esai dulu Kemudian nanti kita akan bahas Esai yang kedua itu menurut depan Jadi enggak bisa kalau kita langsung bahas sekarang Coba kita akan lihat disini We may take a look at this Oh the first Saya lihat dulu Oh Ntar saya pulang lagi Sepertinya text yang kedua Oke saya buka yang Jadi saya akan berikan contoh Text ya Yang bisa kita gunakan Terutama untuk Advantages and disadvantages Jadi kalau kita membahas tentang Advantages and disadvantages Jadi ini ada beberapa contoh lah Ini ada contoh Satu contoh yang mungkin bisa kita manfaatkan Disana kalau dalam soal IELTS Biasanya ada soal itu seperti ini Soal kita baca bersama Soalnya bingungnya seperti ini Write about the following topic These days More and more people are going to other countries For significant period of time Either to find a job Or to study There are clearly many benefits To doing this But people who live abroad Can also face some difficulties Discuss the advantages and disadvantages Of living and working in a foreign country Nah ini Give reasons Coba kita lihat disini Kalau kita bicara tentang Keuntungan dan kerugian Tinggal di luar negeri Kira-kira apa ya? Silahkan komentar Keuntungan dan kerugian Kerugian biaya hidup lebih mahal Kerugiannya apa? Biaya hidup lebih mahal Biaya hidup lebih mahal Oke Keuntungannya apa saja? Kita mulai dari keuntungan coba Untungannya apa saja? Bisa belajar budaya mereka Pak Oke kita bisa belajar budaya mereka Apalagi Speaking lebih terasa Speaking lebih terasa Pak Bisa dapat pengalaman baru Pak Langsung praktek Pak Oke langsung praktek Utama untuk bahasa Inggrisnya ya Terus Terus Rugiannya apa? Di luar negeri Kalau Anda tinggal di luar negeri Kira-kira Kalau mungkin bisa dibayangkan Jauh dari orang tua Jauh dari orang tua Lebih greget Pak Mungkin kalau region Amerika Terus diskriminasi Pak Kalau di Amerika kan banyak diskriminasi Orang Asia gitu Pak Oh iya Diskriminasi Nah gitu Pak Rasis Pak Mungkin ya Tapi ya sebenarnya Tidak sih Tidak begitu Diskriminasi itu hanya Poli hitam Poli putih Asia atau Eropa itu Tidak Ya Coba kita lihat Teksnya disini Nah kita mulai dari Kalau kita lihat disini Ada Satu Jadi kita lihat Nah nanti Pada akhir perkulian ini Saya minta Anda Untuk membuat Teks Karangan Ya kan Maka nanti Perhatikan baik-baik Tentang Yang pertama Teks Advantages Advantages Pada Tema nanti Yang saya tentukan Di belakang Nanti Temanya nanti Saya tentukan Nanti setelah ini Saya akan Buat breakup Breakup room Untuk Anda Jadi ada Kelompok pertama Kedua Ketiga Empat Nah nanti yang saya minta Begini Nanti di break up room Itu Anda Coba Untuk Diskusi Dengan teman Diskusi Kemudian Apa namanya Bisa share screen Nanti share screen Dengan Temannya Di kelompok itu Nanti kurang lebih Mungkin Kalau disini Ada Ada berapa Orang ini Yang datang ya Sebentar Saya cek dulu Ini kan ada 30 Nah mungkin Tidak termasuk saya Nanti ada 6 kelompok ya Nanti saya buat 6 kelompok 1 kelompok 5 Mahasiswa Nanti di Room masing-masing itu Nanti ada diskusi Kalau bisa share screen Pakai Microsoft Word Akan jauh lebih bagus ya Nah ini yang pertama Coba kita lihat disini Ini Paragraf pertama Ini paragraf kedua Ya kan Ini paragraf ketiga Kemudian paragraf keempat Paragraf kelima Dan paragraf ke enam Ini ada 6 paragraf Nah nanti yang saya minta Anda itu cukup Empat paragraf saja Jadi Coba kita baca disini ya Paragraf Empat paragraf Nanti yang saya minta itu Pertama introduction Kedua advantages Ketiga disadvantages Dan yang terakhir itu Conclusion Seperti itu Coba kita lihat Introductionnya Ini yang bagian awal ini Ini namanya introduction Nowadays Taking a year out Taking a year out Coba kita lihat disini Saya perbesar aja Biar lebih mantap ya Nowadays Taking a year out To live or study abroad Is becoming Increasingly popular Nah ini sebagai topik sentence ini For many people Here kasih Berapa contoh ya Especially young adults The chance to spend An extended period of time Of disease Is an interactive one However There are both Pros and cons To deciding To do this In this essay I will discuss Some of the reasons Why moving abroad Is so popular And some of the challenges To be overcome Nah Ini adalah Paragraf Introduction Namanya Nanti saya minta Anda Membuat introduction Juga seperti ini Ya kan Tetapi dengan tema yang lain Ya Nanti temanya misalnya Nonton TV Watching TV For children Misalnya Advantagesnya apa Disadvantagesnya apa Paragraf kedua kita lihat Ini Paragraf kedua itu Cerita tentang Keuntungan Tinggal di luar negeri Let's begin by looking at The advantages of moving away One of the main positives Of heading overseas Is that it broadens Your horizons Nah ini Keuntungannya adalah It broadens your horizon Memperluas Apa namanya Memperluas Pandangan Seperti itu What I mean by this Is that you have The chance To meet people From different Cultural backgrounds And learn to cope With foreign customs And food Nah disini jelaskan Akan ketemu dengan Orang dengan latar belakang Budaya yang berbeda Kemudian adat Istiadat yang berbeda Dan makanan yang berbeda This can make you more Rounded As a person Rounded Ini mungkin punya makna Apa namanya Lebih Pengalaman lah Rounded Secondly Ini paragraf yang ketiga Ini adalah Advantages yang kedua Moving abroad Can lead to a better Quality of life Take British people For example Thousand of people From UK Move to Spain And Australia Every year These countries Have warmer Climates And encourage A better work Life balance Coba kita lihat disini Dua ini adalah Better quality of life Jadi ke Kualitas hidup yang lebih baik Artinya apa Kalau di luar negeri Mungkin kalau dari Inggris Ke mana ini Ke Australia Mungkin di Australia kan Agak hangat Orang Inggris senang Tapi begitu juga Orang Indonesia Kalau ke Eropa Di sana itu Lebih dingin Ya kan Tidak seperti Di Apa Di negara kita Kecuali ini Ini ya Sering hujan Ini Wan apa Sangat dingin Jadi ekstrim Suruhnya In addition By Kita lihat disini By living overseas You can gain Qualifications And language skills Which may improve Promotion prospects On your return Seperti itu Mungkin meningkatkan Kualifikasi Dan keterangan Bahasa Inggris Otomatis Paragap berikutnya Yang keempat Empat ini Bicara tentang Disadvantages Of living abroad Turning to the Other side Of the argument Nah ini Cerita begitu Turning to the Other side Of the argument Culture shock Is a major problem Many people Who take a year Out Find it hard To cope with The language barrier The food And general Cultural differences This often Leads To homesickness And in case In some cases A sense of isolation Nah ini Jadi Mungkin Masalahnya apa Kalau Dia itu Bahasa Inggrisnya Ini kurang Ya pengetahuan Bahasa Inggris Keterampelannya kurang Dia akan Homesickness Ya kan Kemudian Makanan Yang berbeda Rasanya Itu juga jelas Beda Jadi kalau Anda Ke Mana Ke Eropa Misalnya Makanannya ya Di sana Tidak ada nasi Jadi kalau Ke Restoran Ke Medi Di sana Ada Medi Juga Ke Medi Itu Tidak ada Nasi Kalau Minta nasi Tidak ada Adanya Roti Ya kan Rotinya Roti gandum Tidak seperti Roti di Toko-toko Roti di Indonesia Yang Rasanya Manis Roti Roti gandum Yang Tidak ada Rasanya Kita lihat Paragraf yang Kelima Ini juga Bicara tentang Disadvantages Of Living Abroad Another Issue Is That It Can Be Difficult To Start A New Life From Scratch In Other Words When You Have New Friends In Other Words You Move Abroad You Have To Make New Friends And Find Your Place In The Community This Process Takes Time And Can Be Especially Challenging If There Is Another Language Barrier To Deal With Nah Ini Kalau Kita Di Luar Negeri Ini Kerugianya Kita Mulai Hidup Itu Dari Awal Teman Juga Belum Punya Tempat Untuk Bermain Juga Belum Ada Nah Ini Beda Dengan Kalau Kita Di Indonesia Sudah Jelas Kemudian Yang Terakhir Ini Adalah Conclusion Jadi Ini Ada Enam Paragraf Paragraf Pertama Itu Disebut Sebagai Introduction Paragraf Kedua Advantages Yang Pertama Paragraf Ketiga Advantages Yang Kedua Paragraf Yang Ketiga Disadvantages Yang Pertama Kelima Disadvantages Yang Kedua Dan Yang Kekenam Ini Conclusion All Things Dan Conclusion Dan Opinion All Things Consider Starting Life In A Foreign Country Is Never Easy You Need To Wader Up The Of Better Lifestyle Weather And So And The Cons Of Cancer Shock And Ranguage Barrier Personally I Believe The Benefit In Term Of Personal Growth Eventually Out Weight And In Akhirnya Ada Pendapat Saya Percaya Manfaatnya Atau Keuntungannya Jauh Lebih Banyak Daripada Negatif Ini Coba Kita Perhatikan Kemudian Text Yang Berikutnya Coba Kita Lihat Disini Saya Ingin Nanti Diskusi Kelompok Saya Ingin Menjelaskan Sedikit Ini Kemarin Sudah Belajar Pro Writing Nanti Coba Digunakan Karena Perkuliahan Kita Itu Nanti Akan Banyak Praktek Mulis Maka Nanti Kalau Bisa Untuk Kuliah Itu Pakai Komputer Jangan Pakai HP Khusus Pantai Kuliah Ini Karena Kita Hiding Jadi Medianya Kalau HP Tidak Bisa Maka Nanti Juga Siapkan Komputer Atau Laptop Begitu Agar Kita Bisa Praktek Coba Kita Lihat Disini Ini Tadi Ini Beberapa Ungkapan Yang Bisa Kita Gunakan Ini Ini Salah Ini Salah Kira-kira Yang Salah Nowadays Ini Kurang S Nomor Satu Ini Salah Disini Ini Ini Bisa Dimanfaatkan Salah Ketik Salah Ini Aja Karena Mencari Kesalah Nowadays Nowadays Pake Ads Ada Is Is That Nah Yang Nanti Saya Minta Anda Itu Gini Pertama Diskusikan Diskusikan Terkait Dengan Keuntungan Dan Kerugian Menonton TV Bagi Anak-anak Disini Ada Nah Ini Saya Tampilkan Sekarang Nah Coba Kita Lihat Disini Di bawah Sendiri Ini Ada What Are The Pros And Cons For Children Of Watching Television Nah Seperti Itu Apa Keuntungan Dan Kerugian Bagi Anak-anak Untuk Nonton TV Nah Ini Keuntungan Kerugian Apa Nanti Anda Diskusikan Kemudian Dibuat Empat Paragraf Minimal Itu Empat Paragraf Baru Nanti 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 Saya Bagi Ini Jadi Beberapa Kelompok Coba Ini Sekali Yang Saya Bagi Sekarang Saya Akan Bagi Jadi Nanti Tugasnya Begini Anda Kalau Sudah Saya Desain Di Tugas Kelompok Itu Dikerjakannya Satu Orang Itu Mengumpulkan Sudah Untuk Satu Kelompoknya Maka Ini Saya Desain Untuk Kelompok-kelompoknya Ini Ada Yang Tidak Masuk Apa Masuk Semua Gimana Masuk Sumat Atau Ada Yang Tidak Masuk Halo Halo Gimana Kayaknya Mungkin Ada Yang Tidak Masuk Pak Ada Yang Masuk Ya Sudah Presensi Ya Semua Ini Sudah Pak Sudah 4 C Ini Akademik Iya Subject For Agreement Sudah 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 Pak Sudah Pak Nilai Terendah Sudah Ada Gimana Soalnya Susah Pandai Kok Ada Nilai 57 Sudah Ini Ada Ada 100 Banyak Percobaan Pertama Itu Pak Gimana Percobaan Pertamanya Kan ada Dua Kali Iya Dua Kali Kerja Tapi Sebelumnya Sudah Pernah Kan ikut E-learning Juga Atau Iya Kan Pernah Iya Sudah Oke Ini Ini Saya Ingin Bagi Kelompok Entah Ini Nanti Kita Acak Coba Sambil Dilihat Bersama Sama Nanti Yang Hadir Raja Yang Saya Buatkan Kelompok Yang Enggak Nanti Yang Enggak Itu Kelompok Akhir Raja Ini Unit Dua Itu Advantages Is F Nanti C S Oke Kita Akan Masuk Ke Kita Akan Bagi Kelompok Ini Satu Kelas Berapa Ya Satu Kelas Itu Ada 37 Berarti Yang Masuk Ada Empat Tanda Ini Berapa Tiga Tiga Berarti Ada Empat Mungkin Empat Ya Empat Masiswa Nggak Masuk Kita Grouping Dulu Ini Saya Akan Buat Kelompok Satu Sampai Enam Ya Kalau 37 Dibagi Lima Itu Berapa Kelompok Berapa Tujuh Kelompok Oke Kita Buat Tujuh Kelompok Jadi Begini Nanti Kedepan Itu Kita Juga Akan Buat Seperti Ini Artinya Nanti Distribusi Kelompok Kemudian Nanti Ada Apa Mengumpulkannya Juga Secara Berkelompok Kelompok Lima Mungkin sampai Tujuh Ini Oke Yang Kelompok Pertama Kira-kira Siapa Ini Yang Kita Masukkan Ini Ini Mau Urut Absen Atau Urut Link Terserah Bapak Aja Ini Aja Urut Lima Aja Lebih Mudah Sasa Bila Ainul Oke Ini 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 Saya Buatkan Kelompok Sekalian Anda Bisa Langsung Ini Sampai Kartika Kelompok Pertama Itu Sampai Kartika Mungkin Begini Ini Langsung Saya Buatkan Breakout Room Jadi Kelompok Pertama Ada Semua Nama-nama Ini Salsabila Ada Nggak Halo Ada Pak Ini Kamu Langsung Saya Buatkan Breakout Room Langsung Saya Buatkan Breakout Room Ini Ada Tadi Ada Tujuh Berarti Enam Enam Lah Saya Assign Yang Pertama Siapa Salsabila Salsabila Terus Ainun Ainun Ada Nggak Ainun Nggak 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 Ada Mukherun Hadir Mukherun Terus Sariah Sariah Nggak 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 Kartikapus Pak Hadir Pak Oke Cuma tiga orang Pak yang hadir Pak Ini yang saya Tiga orang itu langsung Anda diskusi ya Ini langsung Anda masuk Saya langsung masukkan ke grup Nanti bertiga itu Diskusi tentang Nanti Anda buat begini Empat paragraf Satu itu introduction Kedua keuntungan nonton TV bagi anak-anak Ketiga kerugian Nonton TV bagi anak-anak Dan yang terakhir itu conclusion Jelas ya Nanti coba share screen Kalau bisa share screen sambil nulis di sana Siap enggak ini Jelas Pak Silahkan ini langsung saya Masukkan di room Nanti yang kedua Suka begitu Ini langsung saya masukkan Coba yang kelompok kedua Ini Saya Urutkan aja Tadi habis keratika Andika Marsha Ada semua enggak ini orangnya Andika ada Halo Ada Pak Andika ada Marsha Hadir Pak Farhan ada Ahmad Farhan Farhan ada enggak Tidak ada enggak Tidak ada enggak Farhan ya Tidak Tidak Berarti Andika Ini saya Saya langsung Andika Ini kalau saya Masukkan di Room 2 Langsung anda Langsung ke sana ya Andika Marsha 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 Iqbar ya Saya masukkan Room 2 Ahmad Farhan Ahmad Farhan Mana ini Ahmad Farhan Tidak ada ya Tidak ada Pak Hanissa Tri ada Ada Pak Langsung tak masukkan Di room 2 ya Rayas Rayas ada ya Ada Pak Masuk ke room 2 Kamu ke sana ini Ya Terus Kita lanjutkan Yang ketiga ini Tadi terakhir Rayas ya Sekarang Ida Fitria Satu Dua Tiga Empat Lima Ida Fitria ada enggak Ini Ada Pak Ada Masukkan di Room 3 ya Ida Fitria Room 3 Oke Terus Lutfi ada Lutfi Ada Pak Lutfi Nara Ini nanti Ini langsung Anda menuju ke Room 3 ya Titik Ada Pak Nah titik Room 3 Langsung diskusi ya Nadia Rifatur Ada Pak Kamu langsung diskusi Di sana Sama kelompoknya Nadia Rifatur Oke Room 3 Sama Muhammad Irfan Ada Pak Mana ini Muhammad Irfan Kamu pakai nama apa Ada Mana Irfan Apa-apa namanya Irfan Sahroni Oh iya Ini ya Saya assign di room Tiga Oke Silahkan Langsung masuk sana Ini sudah Sekarang yang keempat Irfan Terakhir Irfan Terakhir Irfan Muhammad Irfan Mana tadi Ini Irfan Sekarang ini Muzayinatun Leha Zaki Anis Ada orangnya semua Nggak ini Muzayinatun Ada nggak Ada Pak Ada ya Muzayinatun Ini saya masukkan ke Room 4 Langsung Anda Menuju ke sana Lihat Ada juga Ada Pak Ke room 4 Langsung Lihat diskusi Zaki Langsung ke room 4 Zaki Budan Terus Sekali lagi Muhammad Dimas Muhammad Dimas Tidak ada ya Ada Pak Hadir Yes Room 4 Terus Anis Indah Anis Indah Ada nggak ini ya Nggak ada ya Anis Indah ya Oke Sudah Ini gue sudah selesai Anis Indah Nggak ada Langsung ke Kelompok 5 Sekarang Terakhir Anis Indah Sekarang Ahmad Fatoni ada Hadir Pak Ini Saya buatkan 1 2 3 4 5 Oke Disini Ahmad Fatoni Langsung Masukkan ke room 5 Ahmad Fatoni Terus Nurul Izzah Eh Nurul Zizah Ada nggak Ada Pak Room 5 ya Mutiara Ada juga Room 5 Shafira Shafira ada nggak Hadir Pak Iya Oke Room 5 Witiza ada juga Ini lengkap ini Room 5 ya Sekarang Kelompok 6 Tadi terakhir Witiza ya Kelompok 6 Oke Witiza ini Sulistiani ada Ada Pak Sulistiani langsung Masukkan ke Kelompok 6 Room 6 Sulistiani 6 Muhammad Faris Hadir Pak Berangkat Ke room 6 ya Langsung ke sana Muhammad Faris Lia Ainun Ke room 6 Hadir Pak Nanda Tapi Nandjir Ada Pak Room 6 ya Dihanasia Hadir Pak Room 6 Oke Sekarang Terakhir Dihanasia Sekarang Kelompok 7 Dihanasia Nah ini Sepertinya Masih Perlu Kelompok 8 1 2 3 4 5 6 6 7 Ada 7 Susahnya sedikit Ini 4 7 Berarti 4 Ini Listia Ada Nggak Listia Hadir Pak Hadir Listia Irvani Ada Hadir Pak Terus Laila Mau Lydia Ada Nggak Ada ya Sah Nggak ada Pak Sah Rudi Nggak ada juga Nggak ada juga Aisah Aisah Ada ya Hadir Abdulkafur ada Abdulkafur ada 2 Muhammad Sholahuddin Saya Abdulkafur login pakai 2 device Pak Oh betul Kamu yang mana nih yang dimasukkan Ini satu kelompok aja ya Kayaknya sedikit ini orangnya Sudah Tak jadikan satu ini Listia Atau gimana Apa bagi 2 1 2 3 4 Terus sisanya 3 Kalau Aisah Hanum Abdulkafur sama ini ada semua ya Ada Pak Saya ada Pak Ada Pak Aisah ada Sholahuddin juga ada ya Tiga Terus yang kelompok ini Listia sama Irvani ada ya Ada Laila yang nggak ada Sama Shahruddin nggak ada ya Ya berarti ini berdua aja nanti ya Ini berdua ini Karena untuk ke depan ini Empat ini nggak apa-apa ini Listia Saya masukkan di room Listia Nanda 6 ya Kamu Kamu hanya sama Irvani ini Berdua Terakhir Setelah Shahruddin Ini butuh satu kelompok lagi Kelompok 8 Terakhir kelompok 8 ya Kelompok 8 Tadi Shahruddin Aisah ini ya Nah sisanya di Di zoom apa Di room sini aja Ya Di sini aja Kalau begitu Aisah Abdulkafur Di sini Akun zoom saya Dua Oh di sini semua Pak Akun di sini semua Ini kok ada Anis Indah ini Kelompok Baru masuk Pak Kamu masuk Anis Indah Kelompok berapa Gue cek lagi ya M Shahruddin juga baru masuk Ini Pak M Shahruddin ada di kelompok 7 Pak Tujuh Siapa Shahruddin Oh iya Shahruddin tak masukkan ke 7 ya Shahruddin ya Shahruddin Halo Shahruddin Shahruddin ini Tinggal pergi nih Nggak ikut ini Shahruddin Hei Kamu di mana Katanya nggak ada kuota Pak Nggak ada kuota Padahal katanya kemarin udah dikasih kuota Shahruddin kelompok 7 ya Eh di sini berarti tau Kelompok 7 ya tau Nggak yang di sini kelompok 8 Pak Hah Ini 8 Lihat 7 belum ya Eh 7 belum Tujuh yang 2 orang Pak Gimana Tujuh yang online tadi 2 orang Pak 2 orang Yang udah masuk Yang udah masuk rumah ada 2 orang Bentar Ini kok tadi saya sudah break out Terum Hanya Kayaknya kurang satu Kurang satu Kurang satu Ya Pak Yang kelompok 8 Pak Yang saya agak Nis Atau kelompok 7 dan 8 Jadi satu aja di sini lah Ya Di sini aja Diskusinya nggak apa-apa Ya 7 dan 8 Oke gitu ya Karena ini Tapi ada yang kelompok lain nggak Yang di sini Itu Pak Anis Indah Selari Pak Anis Kelompok berapa Anis Indah ini Kayaknya tadi kelompok 3 Pak Anisa juga Ainun Nafis Pak juga Pak Coba dicapai Nggak Anis Nggak ada Oh Nggak Saya Pak Ini izinnya keluar Keluar masuk sendiri Pak Oh Kelompok 4 Kelompok 5 Nah itu Pak Ada Pak Di kelompok 4 Pak Anis Indah Lestari Pak Oh ini Anis Ini masuk kelompok 4 ya Saya masukkan 4 Terus siapa lagi Anis Satri Eh sudah semua ini ya Yang kelompok ini Ainun Nafis Pak Ainun Nafis Kelompok berapa Tadi kayaknya di awal Kelompok 1 Pak Oh Ainun Nafis Oh iya Sudah ini Tak masukkan kelompok 1 Sudah ya Yang 7 dan 8 Gabung aja disinilah Jadi 1 aja Karena udah terlanjut Tadi saya membuatnya Roomnya ada Apa 5 6 kok Kalau Lebih malah ini Ya 7 dan 8 Disini aja Silahkan Ini kelompok 6 kok Banyak sekali ya Ria Ainun Nafis Salah ini Berlima Suristiani Irvani itu Kelompok berapa Irvani Kelompok 7 Kayaknya Pak Sebentar Ini saya Kalau mau menambah lagi Tahu saya Caranya Saya Nambah Room lagi Sudah 6 Bentau Kalau mau Salah plus ya Bilang semua ini Ya kan Nanti saya tambahkan Room Kayaknya Tidak bisa Ini kok Sudah Yang Yang Lainnya Silahkan Didiskusikan Disini ya Tidak apa-apa Jadi satu aja Yang penting tadi Kelompoknya itu Sesuai kelompoknya Silahkan diskusi Boleh share screen Saya tak Lihat ke kelompok-kelompok Yang lain Anda diskusi aja langsung Saya tak masuk ke kelompok lain Baik Pak Halo Cek Yuk Cek Ini disuruh Ngapain sih Disuruh Buat paragraf Terima kasih Tadi ini Ada yang punya file ini Tidak Topiknya tadi Tidak Enggak Yang Yang Aku tangkap Tadi Kita kan Mau Bikin Writing 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 Itu tentang Yang Aku dapet Itu Tentang Ini loh Ini Aku mau Share screen Manfaat Manfaatnya Manfaat apa Mana Din Ayo Din Bentar Nah ini Diskusikan Keuntungan Kerugian Oh iya Din Menonton TV Emang kita dapet ini ya Tentang menonton TV ya Temanya ya Iya Kayaknya semuanya Tentang menonton TV deh Oh Oke Kalau semuanya itu Dapet tentang menonton TV Tadi Ada Empat Ini Empat Apa sih namanya sih Empat Kembagian kan Yang pertama Itu Introduction Benar Yang Ada Minimal Empat Empat Paragraf ini Yang paragraf pertama itu Introduction Terus yang kedua itu Advantage Boleh Boleh di Apa Harusnya sih Boleh di Ini ya Boleh disadvantage dulu Atau baru advantage Nah yang terakhir itu Conclusion Iya Kalau pengertian itu Masuknya ke Introduction ya Berarti Iya Betul Iya Ini langsung Bikin sekarang Apa gimana Boleh Ini buatnya gimana Kan ada Berapa orang Di kelompok ini Iya Gak tau ini Grup tujuh sama Grup delapan Campur Iya Misalnya yang Grup tujuh itu Siapa Disini Gak ada yang Mau ngomong Iya Cuma Anissa doang Kayaknya grup tujuh Yaudah lah ya Lanjut ya Lanjut Ya Ntar Apa Grup tujuh Biar Konsolidasi Lewat Bicara Ntar Mumpulin tulisannya Ke siapa Ke Ipung Atau Ke Hudanum Atau Ke siapa Ini Aku Sekalian Buka Microsupport aja Nanti kalian Ngomong apa Langsung dicatat Nanti Habis Habis makul Semisal ada Revisian Dibahas di Ini Dibahas di Cet gak apa Aku matiin ya Share screennya ya Hei temen-temen Aku bener di grup ini gak sih Enggak nih Kamu Tunggu Tunggu Sinyalnya Loh Kok ada Ibu Anies disini Ngapain Oh iya Kalau disini Breakout roomnya Enggak Enggak kelihatan Ini parisnya juga Baru dateng By the way Ini live Loh Di youtube Gak apa Gak apa Dong Ya biarlah Ngapain Nah ini Udah kelar Udah kelar Bor Lu ngapa Disini Nyasar Anda ngapain Aku Aku share screen nih Ya Oke Sudah kelihatan Sudah pak Ini tadi berarti Yang pertama Itu Tadi apa Tim Temanya Tim Temanya Keuntungan Dan kerugian Menonton televisi Bagi anak-anak Ini pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Indonesia dulu Ntar Tidak lagi Translate Bagi apa Din Anak-anak Terus apa Keuntungan Dan kerugian Bukan sih Oh iya bener Ini PKN Juga ada Kelompok lagi Kelompok aja Kelompok suruh bikin Ini tadi Tadi gak ada absen Absennya di e-learning Bor Kenapa Hei Anda ketikutan apa Bor Apa no Gak ada Gak ada Perasaan Apa Apa sih Apa di Absennya Di e-learning Bor Itu Itu PKN PKN Suruh bikin Video 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 Apa sih Ini Tentu Tidak 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 yuk intronya yuk berarti ini dulu kali apa pengertian televisi gimana caranya biar pengertian televisi bisa satu karakter sama anak-anak biar bacanya itu gak kepanjangan gitu loh ayo din emang menonton talent bakat itu ada definisinya ya ada lah kalau itu nonton tv nonton tv ya kegiatan ini cara pindah dengan romlian pindah dengan atelian memang aku laptop dinyalai elektris aku pindah hape naiki ya maksud aku mau sumprit harusnya sih gak tau iya maksud aku mau naiki harusnya sih kan aku bukan host ya minta ini minta sama hostnya minta link dari grup kamu kamu kelompok 4 tadi Nis iya kelompok 4 terus kenapa Ahmad Farcan disini kenapa bu dia mah nyasar mulu iya lho iya lho iya lho sampai sini setak bar menonton tv titik gak gitu dong tiba-tiba aduh parah ayo udin lho ayo din sumbang sumbang sih kata-kata din menonton tv merupakan asik kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak siap udin aja udah sampai selesai anak boleh tak ayal anak-anak terkadang sering lupa waktu mau nantiin iku nganua naik paragraf 2 eh paragraf 3 yang disadvantage-nya itu intronya dikasih apa intronya ya udah satu cara mengoperasikannya ini seperti yang kita tahu televisi memiliki banyak sekali acara-acara yang eh gak tahu di ya betul gak apa-apa family friendly tontonan menarik terus itu udah ngeblank anak-anak eh gini-gini semakin seiring berjalannya waktu acara televisi juga semakin berkembang enter ini sendiri ntar bagusin lagi kata-katanya gimana tadi gimana tadi seiring berjalannya waktu acara televisi juga mengalami perkembangan dalam segi apa ya apa ya gak tahu jangan ditulis aduh aduh parah parah dalam segi apa ya gak tahu klik kanan panas Terima kasih. 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 Linknya sama si Jeki Kok masuk sini lagi Oh berarti Masukin Pak Jeki Diklik lagi Linknya Link yang dikasih Jeki Minta tolong Biar ngingetin Ngingetin Pak Jeki Oh iya Minta Jeki Babang Jeki minta tolong Saya diculik Ketujuh 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 Nah hilang lagi Itu kalau menurut aku Ditambah itu Bapak Jenis-jenis tontonan Televisinya Maksudnya Kartun Atau Yang mengedukasi Seperti Dora Atau gimana Apa Andora mengedukasi Ayo Siapa yang Tunggu Kenungan Kesini Keluar Gimana ya Hah Apa gimana Lo masuk Siapa Ini siapa aja sih Loh Kok ada Kamu Jen Wah Iya dia tuh Nyasar Ada ngapain Jen Gue Nyasar Apri Atau 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 Keluar aja Dia tuh Agak bisa Dikik Ngeselin Ngeselin Mana sih Iya gak bisa Dikik Cet aja Kali Jen Mana sih Cetnya 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 Mana sih Ayo langsung Para Cetnya Gue Ini Gimana Yang Apa namanya Acara Mungkin Itu Gini Jangan Jangan Dora Dora itu gak Mengedukasi Udah jelas-jelas Bukit di belakang dia Masih ajananya Peta Tuh bukan Assalamualaikum Pak Saya Muhammad Nyangkut di rumah Kenapa Ini tuh Sebenarnya Kelompok kita tuh Bukan Room Ini tuh Main Kayak Lobby Iya Maka Auto Kesini ya Kalau Orang nyasir Makanya Anda Mengganggu Saja Nah Gitu Yuk Lanjut Acara TV Yang buat Anak-anak Apa aja Itu Mending Dijelasin di Paragraf 1 Itu Kayak TVRI Itu kan banyak Apa Kayak Kebanyakan gak sih Kembelajaran Satu Satu paragraf Paling 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 Bagus 4 sampai 5 loh 5 baris ini 1 2 3 4 5 Kalau kepanjang Satu baris Satu baris lagi Boleh deh Satu kalimat lagi Apa dong Ini 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 Mau Mau ngejelasin Apa Habis Habis Paragraf ini Mau Menjelasin Kalimat ini Tadi Mau Kamu Jenis Macara Televisi Anak-anak Itu buat Ini Kalimat terakhir ini Nanti langsung masuk Ke Keuntungan Televisi Biasanya sih ya Kalau Kalau dulu Kalau Kalau dulu kan Emang Acara Televisi Anak-anak Itu biasanya Di Hari Minggu Ya Iya Terus Kebanyakan Tukar Ini 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 Dari 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 pagi ya Begadang Buat Nonton Dari pagi Apatah Habis Habis itu Enggak Pengajian Mama Dedek dulu Doraemon Doraemon Sampai sekarang Masih ada Habis itu Belum Doraemon tuh Habis Habis Power Rangers Power Rangers Masak-masak Ultraman Biasanya Masak Masak Siapa lagi Ini Dosen ngomong Itu Ini Aduh No C Lombong Biasa Halo Sampai To everyone Cara nge-pick Nge-picknya Gimana sih Harusnya Harusnya apa Eh pada picknya Apa Orang tua itu di koma Terus 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 Salah satu Acara TV anak Yang menarik Adalah Bentar Ini Ini cara nge-mute Gimana sih Beda buset Gimana din Gimana din Salah satu Acara TV Acara TV anak Yang menarik Seperti Nah itu Silahkan Yang Tau Yang ditonton Mayoritas Anak Indonesia Terus ntar acara TV ya googling in googling kasih tahu 2021 Bu Anies kok kesini ragi silat untuk anak-anak din ngapain nonton silat Pak saya join disini Pak lombok delapan 10 menit lagi kita kembali ke main room satu parang kreplop dapet sepanjang siapa namanya ini ini ada ada pindah Pak pindah Pak pindah kesasar disini Pak iya dia semul kesini penyalin jelek tadi pakai laptop pindah kelompok lapan gak ada adanya enam dan tujuh tujuh itu gabung tujuh dan lapan jadi satu disini ini tempatnya bahkan kelompok tujuh gak ada loh Pak ini kelompok lapan ini kelompok lapan tak loh Pak lapan disini udah tujuh lapan sini tadi salah settingannya waktu awalkan tujuh sampai tujuh aja ya nanti minggu depan lah kita baru benerin itu untuk kelompoknya kalau saya buat malah nanti kacau sih oke lanjutin aja ditulis kalian kalau sudah sudah ini sudah punya idenya langsung tulis ini sedang share screen Pak ini dikumpulnya minggu depan Pak ini nanti tau kalau sudah selesai kumpulin ini saya Doraemon aja Bu biar cepet oke Doraemon dan laptop si unyil nah itu cocok itu terus yang keras sama tulipin itu apa penyil penatang oh iya emang masih ada ya sekarang yuk kombok ya jangan dan lain sebagainya udah gitu aja baru tiga dan lain sebagainya tapi ya parah ini bos mau kumpulin Pak Davin gak sih lu kelompok berapa Bor anda kelompok berapa he gak tau kamu abis absennya siapa can abis absennya Andika oh berarti kelompok empat bukan sih aku juga nyasar aku belum repet kelompok dari tadi jauh loh Angis kamu kelompok kenapa pada suka nyasar disini lo hilang lagi Doraemon laptop si unyil jenis binatang terus si bolang si bolang ada berbi ya kita jangan kurang satu tambahin satu tambahin satu berbi katanya berbi nanti kiko enak tau bukan itu siapa Bor luar kasih somat Sincan Sincan sebagainya Sincan gak mengedukasi udah ya udah gak pernah nonton gak pernah yang asa arah itu kan beneran 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 gak pernah nonton pertama kali di Indonesia oke lah udah Indonesia Anis Indolestagi kenapa ada dua loh kenapa ada disini gak tau dah gue nebeng aja kalau nebeng harus berkontribusi tadi udah aku awal-awal tadi kan langsung mengaspirasikan pendapat mengaspirasikan slow motionnya gak jelas banget itu slow motion budak-budak slow motion udah sejam baru dapet satu nih Can aku kasih tau caranya di kanan translate insert nah kan udah start real time ngasih tau pan wow yang ngapain tadi ilang-ilang diignore diignore ini diignore ini diignore kok di buang search as oh udah udah pake search as oke udah jadi ini kenapa jadi smart family word keluar kenapa jadi smart family kok ada gitunya sih betumbuk aja kita ayo betumbuk can usah coret-coret bangkit diterusin dan David berapaan tadi kasih satu menit lagi kita kembali ayo ke kelebihannya udah besok aja kita ghibah aja oh gak apa-apa dong satu menit kita ghibah ya gak apa-apa halo 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 bukan saya satu menit tuh mau ghibahin apaan satu menit masuk sih lagi ya Allah Farchan kenapa ini raise hand oh mau nanya Farchan kayaknya pencet silakan 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 kembangan menyerah belum tak turunin diturunin tangannya capek ntar dari 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 tadi tuh jemen room tuh gak ada yang dengar udah ada tamu ini siapa ini ini semua ada disini ini semua ada disini betumbuk kita jadi udah gak selama lagi itu jenisnya gak apa bor eh bor anda gak apa ini ya sudah di room utama ini tadi pengalaman diskusi diskusi kelompok gimana menarik gak model seperti ini pak saya yang di room utama pak ini semua baru masuk semua masuk kesini satu-satu lihat aja ini sudah disini semua iya pak diskusi online diskusi kelompok gimana putus-putus pak tiba-tiba keluar room enak sih pak kayak di discord ini safira hey safira kamu gak gitu safira tadi tak panggil waktu gak jawab oh iya pak mana kamu bentar pak ini kok sinyalnya hilang pak bentar sinyal apa kita sudah di room utama ini bareng-bareng dengan yang lain oh iya oke ini tadi sudah sampai mana membuat itu karangan apa membuat tekstnya sudah ya sudah pak baru menentukan itu keuntungan sama kerugian terus sama kerangka paragrafnya dikit-dikit oke nah nanti kalau bisa jadi kita akan menggunakan apa namanya kan sudah saya share itu pro writing aid coba dimanfaatkan jadi paragraf pertama itu introduction jadi buat empat paragraf aja cukup gak usah banyak-banyak empat itu hanya satu paragraf tiga kalimat juga gak masalah gitu loh ya kan yang penting sudah memenuhi tadi apa yang persyaratan persyaratan untuk membuat kalimat atau dan membuat paragraf yang penting seperti itu jadi gak harus apa paragrafnya banyak sekali gak nah nanti untuk pertukungan ke depan karena kita itu kan kuliah praktek ya minggu depan itu kita akan menganalisa teks yang sudah anda buat ini nanti saya kasih feedback kalau bisa itu digumpulkannya jangan sampai mepet-mepet di akhir ya tiga hari ini udah harus selesai lah jangan lama-lama ya kalau enggak enggak saya koreksi aja nanti perwakilan kan Pak perwakilan jadi nanti satu orang itu submit upload itu sudah mewakili semua jadi gak usah semuanya upload paham ya satu sudah mewakili semua paham karena ini saya desain seperti itu nanti kita evaluasi lagi lah akan seperti apa nanti tugasnya nah ini jadi tadi yang saya sampaikan kalau bisa nanti pakai Microsoft Word gitu loh jadi akan lebih kita bisa melihat seperti apa nanti yang Anda kerjakan itu oke coba kita lihat ini contoh apa yang mungkin ilustrasi ya yang ingin saya buat ya ilustrasinya nanti akan seperti ini jadi ada tiga empat paragraf saja jadi paragraf pertama ini tentang introduction ya kan paragraf kedua ini tentang advantages of watching TV for children ya kan nanti paragraf ketiga ini akan disadvantages of watching TV for children terakhir empat itu nanti diceritakan tentang conclusion dan opinion your opinion artinya begini Anda tucuk lebih banyak keuntungan apa kerugiannya asik pendapat kalau menurut saya lebih banyak kerugiannya maka tidak usah nonton TV itu kan bisa kalau menurut saya lebih banyak keuntungannya lebih baik nonton TV tapi kita filter misalnya seperti itu jelas ya ini ya jelas ada kelas apa mengajar dengan diskusi online mungkin ada di kelas lain dosen lain ada diskusi kelompok seperti ini ada Pak ada Pak diskusinya pakai apa diskusi kelompok pakai breakout room cuman ini nanti tugasnya juga benar-benar kelompok seperti yang saya buat itu jadi buat kelompok satu orang itu submit sudah untuk semua nanti kita evaluasi karena ada yang tidak mengumpulkan juga tidak ikut diskusi itu nanti ke depan mungkin minggu depan nanti harus upload semua tiap kelompok tiap anggota nanti ada pertanyaan tidak sampai disini silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan terkait materi kita saya sudah buatkan apa assignment-nya jadi Anda tinggal upload disini ini ya assignment nanti tinggal upload saya sudah buatkan disini coba saya sign in sebagai student tampilannya seperti apa nah ini jadi nanti tinggal Anda upload disini add submission caranya begitu nah nanti cari filenya filenya apa ini kemudian browse upload gitu ya caranya cari filenya terus upload nanti akan ada feedback dari saya jadi nanti akan ada feedback saya mengupload ulang file Anda saya upload ulang kemudian Anda lihat catatan-catatan saya ada nanti selain comment ya submission comment nanti di bawahnya ada file saya Anda bisa download jadi catatan saya untuk tugas Anda ini saya rasa jangan seminggu tetapi karena saya ada waktu sebelum perkulian minggu depan itu untuk saya koreksi ya tiga hari lah jadi mungkin ini jangan seminggu tapi Anda kumpulkan tiga hari ini saya desain seminggu tapi dikumpulannya sangat seminggu jadi bisa langsung saya beri feedback seperti itu ada pertanyaan Anda dari ini semua yang upload satu orang saja Pak perkelompok itu ya satu orang saja perwakilan tidak usah semua perwakilan jadi lebih menarik perwakilan ada yang ingin tanyakan lagi presensi sudah belum presensi itu tidak usah saya bilang pokoknya di e-learning presensinya ya itu presensi sudah saya setting selama satu semester oke oke Pak oke Pak tanya-tanya kan sebelum saya tutup kuliahnya Anda kersi deadline pengumpulannya Pak gimana deadline pengumpulan satu minggu satu minggu tapi jangan sampai mepen gitu loh tiga hari empat hari tiga hari jangan lama-lama jangan nanti hari terakhir bukan itu tidak ada feedback saya apa deadline Pak saya apa deadline ya nanti saya ubah aja deadline-nya empat hari dari sekarang aja jangan Pak jangan Pak jangan Pak serem Pak Senin malam deadline gitu ya oke jadi nanti oke Pak ya Pak kemarin quiznya udah dapet berapa quiznya kemarin dapet 100 semua Pak Alhamdulillah cakup Pak 7 aku sekali 8-5 ada pertemuan yang 50 berapa kok ada yang nilainya enggak enggak mencoba yang kedua Pak enggak saya juga enggak mencoba kedua Pak sekali aja sekali cuma dapet 74 entah ini saya switch full oke ini coba kita lihat ini saya lihat ini ini kan ada tabelnya juga di bawah ini ada semacam grafiknya ya nilai yang 55 ya ada ini satu orang ya enggak terus ini nilai 70 satu orang ini 75 paling banyak memang 100 ini tapi 100 itu udah berapa kali ngerjakan ya ini ngerjakan sekali aja cukup sebenarnya ya iya Pak iya Pak saya sekali tapi pada mencari mencari ini poin tertinggi Pak mencari nilai tertinggi Pak coba ini misalnya Witi Zaini dia ngerjakan pertama dapat 100 tapi eh kalau ngerjakan kedua ya 100 pertama 8.1.5 Anda bisa lihat ini enggak jawabannya enggak setelah selesai yang salah antara A sama B Pak berarti kalau A salah berarti B berarti B ya kan cuma dua jawabannya Pak apa enggak bisa itu tapi kan bisa nginget-nginget gitu loh kalau yang A salah ya berarti B gitu biasanya karena soalnya hanya dua A dan C nanti enggak yang pertama-pertama enggak apa-apa kita apa saya kasih yang model dua kali masakan tapi nanti setelah ini ya enggak dua kali nanti pertemuan ketiga empat itu hanya sekali enggak boleh dua kali ini saya tiga kali mengerjakan oh tiga kali enggak ini kan dua kali sudah ya maksudnya sudah bisa dilihat oh ini ada centangnya oh berarti salah berarti yang jawabannya harus saya punya siapa tahu Bapak hilap tidak usah mengerjakan gitu Pak apa tidak usah siapa tahu Bapak hilap Bapak enggak nanti saya buat sekali nanti memang memang awal-awal begitu saya buat dua kali biar senang dulu berikutnya nanti serah tapi perasaan tiga tahu Pak apa sudah bagi ya sekali cukup nanti subject for agreement itu kan mudah itu aja kita kasih dua kali enggak semuanya bisa dapat seratus harusnya dua kali itu mestinya seratus ya kan coba ini dilihat ini nilainya itu udah semuanya seratus nah ini lihat ini kalau kita lihat dari nilai kita ini ya grid apa namanya dari paling rendah ini ada yang 43 coba nilainya 43 ada 48 ini dua kali sekali ini oh ini padahal dua kali loh pertama 43 eh pertama 43 kedua oh 92 ya bisa ini kedua 92 ini tapi yang saya ambil nilai tertinggi memang apa di rata-rata aja ya nilai rata-rata diambil karena dua kali ya ini langsung 43 jadi seratus kalau dilihat berarti kan ini dari 78 langsung seratus ini mestinya oh 97 enggak sampai seratus itu oke ya saya rasa itu ya nanti tugasnya dikerjakan baik-baik bagaimana menulis esai ya digunakan logikannya itu intinya ada supporting sentences ada topic sentence para gab kedua juga harus nyambung gunakan apa cohesi device dan seterusnya ya nanti di apa setelah anda gunungkan nanti kita lihat itulah bagaimana menulis yang betul nanti saya kasih feedback gitu ya cukup ya sampai disini ya iya pak iya pak pak mengenai buku yang tadi ditampilkan itu yang ada yang tadi pokoknya yang ada advantage sama disadvantage luar negeri itu boleh di share apa enggak pak oh iya iya ini saya share di mana di sini di grup aja pak di grup aja pak whatsapp grup oh whatsapp grup ya nanti saya share ya siapa siapa itu buku saya beli di amerika nanti saya share ah keren mantap mantap pak jos disini kan enggak ada kalau toko buku yang jual buku asli kan enggak ada ini di amerika iya pak makanya jos pak bukunya kan enggak ada disini nanti saya kasih exercise nya sepertinya nanti minggu ini juga akan ada quiz-quiz yang lain dikerjakan sekali cukup ya gimana dua dong pak dua dong pak demi kesempatan pak dua pak insecure gitu loh biasanya kan ada hilap-hilap gitu loh pak nah iya dua lebih baik pak itu kalau sekali jawabannya A dan B nanti pasti akan dilihat nomor berapa jawabannya A kok salah langsung ditulis itu mesti tulis itu yang tadi nilainya 100 iya pak iya pak kan kita belajar dari kesalahan gitu loh belajar dari kesalahan mantep banget bukan main iya kan kayak memperbaiki diri gitu loh pak ya iya berarti perkuliahan gabungan antara zoom dan e-learning gimana mungkin semester lalu kan karena semester lalu pernah ikut kelas saya ya kayaknya kelas ini ya iya pak pernah pak iya pak listening memang semester lalu saya gak gunakan zoom ya saya hanya gunakan e-learning saja itu yang menurut beberapa subsella itu memang kurang di pemahamannya mungkin kurang maka mulai semester ini saya saya gunakan dua platform e-learning dan dan zoom gimana seperti ini mungkin lebih bagus sama aja seru pak kayak gini seru pak seru mantep banget seru 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 banget seru banget pak saya ngajar ini dibelakang saya ini lihat ini pantai ini ada pantai pantainya sejuk sekali pantai itu pantai apa pak apa pantai saya gak gitu pak disini oh ini udah bisa ini yang bisa hanya sini aja itu pantai yang di Amerika bukan pantai marina ya pak pantai marina bisa agak silir ini saya ini adung banget dari tadi kudungnya goyang terus depannya ada kipasnya pak tapi kurang es kelapanya pak es kelapa mudanya gak ada iya itu ada bajak lautnya gak pak ada itu bebekku ada bebek ada bebek bebekku baca ke laut malika foto profilmu parah bebeknya iya apa ya malah saya oh iya foto itu ya saya ini grupnya Pak C ya iya pak saya itu kebeban ini saya di kantor itu udah banyak yang sudah pulang karena saya ngambil SPPD untuk masuk ke rumah itu saya ke kantor ini tadi jadi kebetulan saya di kantor lantai 4 ini saya kirimkan ini kelasnya Pak Nafi sebenarnya sama dengan saya tapi buku yang punya ini sayang ini saya kirim semua itu udah bisa dibaca enggak saya kirimkan ke kelas satunya juga bisa bisa dilihat nanti saya kasih exercise yang dari buku ini ini juga menarik nanti jadi apa judul bukunya itu apa Pak tadi Pak judulnya iya Pak writing skills highest writing skills itu di RPS kan sudah ada itu enggak usah coba dibuka lagi RPSnya sepertinya di e-learning kan saya kasih itu RPSnya kalau enggak salah apa saya share di grup Anda buka di grup sudah saya backup di e-learning enggak saya kasih di grup kalau enggak salah di grup pernah saya kasih RPSnya ada enggak Pak enggak ada kayaknya ini Pak saya downloadnya dari e-learning tapi udah saya backup di Citrift Pak oh download di e-learning di e-learning ada ya kayaknya ada tulisan RPS Pak kalau enggak salah ya iya disitu itu ada referensinya nama buku ini ada berarti kayaknya belum ada kok entah apa kelas yang C ada ya tapi saya udah punya Pak udah saya backup di drive udah linknya udah sama teman-teman juga udah tahu tinggal download yang 4C kayaknya enggak ada itu saya share di grup itu saya share di grup IoT Advantage Writing Skills ya itu itu betul itu saya share dimana ya itu ya ini Mas chat Zoom Pak kemarin oh iya Pak di Zoom Pak di chat Zoom saya lupa pokoknya sepertinya sudah saya kirim kok itu ya jadi ini walaupun kita kuliahnya online ya tapi Alhamdulillah nuansanya masih seperti tatap muka lah ya jadi materi juga ada nanti eksersis-eksersis saya juga saya kasih lah Anda juga kalau saya kasih kuis kemarin juga betul-betul dikerjakan mikir juga kan lumayan enggak bisa langsung 100 loh nilainya kuis kemarin gimana mikir doang dengan 80 itu waktunya berapa menit kemarin saya kasih berapa menit 40 45 45 45 45 45 itu cukup ya kurang satu jam satu soal itu harusnya enggak ada satu menit nanti saya kasih apa namanya puis-puis yang untuk ada banyak kalau bukunya ini kan anda enggak ada yang punya atau di online juga enggak ada saya sudah berhentikan nyari buku yang saya tulis yang saya jadikan referensi ini di online enggak ada mantap banget Pak mantap bukunya enggak ada di mana-mana kalau di online ada itu nanti ada kunci jawabannya Anda paling melihat dari online biasanya mahasiswa begitu kalau saya di Amerika ya enggak mungkin Anda bisa bisa ini dapat itu nanti saya kasih ekserses yang ada banyak ekserses ada yang eksen nanti saya ingin soal-soal kita itu enggak hanya pilihan ganda tapi ada yang Anda ngisi Anda ngisi jawabannya cukup aja ya sampai disini kita tetap membudukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Pak Makasih Pak Mantap Makasih Pak